Kalau dari Bapak sendiri gimana atas kedatangan vaksin tersebut responnya antusias atau gimana? Kalau saya sih ya gak terlalu antusias, tapi ya berharap dengan adanya vaksin ini ya balik kembali normal seperti dulu ya untuk pariwisata jalan lagi dan hotel-hotel dan restoran kembali buka sih itu aja sih. Kalau Bapak disuruh vaksin gimana mau gak Pak? Ya mau aja sih, tapi kalau nunggu beginian katanya ada SMS untuk yang dapet vaksin gratis kan, itu kalau emang gratis sih mau aja. Kalau bayar gimana mau Pak? Kalau bayar sih ya karena emang penghasilan juga hampir 8 bulan 9 bulan ini ya gini gak terlalu tinggi ya mungkin masih agak gini, mikir dua kali dulu untuk itu. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Responnya terkait kedatangan vaksin tersebut apa? Antusias atau gimana Pak? Ya antusias, antusias sekali ya. Biar Bali itu biar aman ya. Kalau Bapak diminta untuk vaksin maukah Pak? Ya mau dong, kalau gak bayar kalau gak bayar. Oh berarti maunya gratis Pak ya? Kalau bayar gimana Pak? Ya karena pandemi COVID-19 ini kan banyak yang di PHK-kan, dirumahkan kan gitu ya. Kalau nanti sampai di Bali gimana Pak? Respon Bapak? Antusias apa gimana? Sangat senang sih, apalagi dibilang gratis ya. Ya kemungkinan pariwisata cepat normal lah, kehidupan di Bali semakin maju kalau udah sampai vaksin di Bali. Kalau Bapak disuruh vaksin mau gak Pak? Mau aja sih, apalagi Pak Jokowi udah pertama yang coba, saya mau aja sih. Kalau misalnya berbayar vaksinnya gimana Pak? Masih mau? Ya kalau emang diharuskan, ya mau gimana saya bayar gak apa-apa. Kalau memang itu untuk dianjurkan untuk semua masyarakat dan memang baik untuk semuanya, ya saya juga bakal antusias untuk itu. Kalau Ibu disuruh untuk vaksin gimana Bu, mau gak? Kalau memang itu untuk kebaikan semuanya mau, saya juga mau pasti. Kalau misalnya berbayar Bu, gimana? Kalau bisa jangan berbayar. Gratis. Ya senang sekali. Kalau misalnya Ibu disuruh vaksin nanti gimana Bu, mau gak? Mau, demi menjaga kesehatan. Kalau berbayar mau gak Bu? Kalau bayarnya banyak ya gak mau. Gak punya uang, orang gak kerja, gak punya uang. Kalau sedikit ya mau. Terakhir harapannya? Ya harapannya ya semoga Bali dan Indonesia pulih aja sih, supaya bisa kembali normal, aktivitas juga masyarakat juga kembali normal seperti biasa. Jadi, perekonomian lancar karena ya hampir Bali hampir 100% dari perwisata. Jadi, kita juga agak kesusahan dengan keadaan seperti ini. Kalau harapannya gimana Pak atas kedatangan vaksin tersebut untuk Bali sendiri? Harapan saya itu, kedatangan vaksin ini supaya nanti para wisata itu biar kembali pulih seperti semula. Ya, ekonominya biar lancar. Ya harapan sih biar semua dapat dan semua merata mendapat vaksin. Harapannya ya biar segera beginilah pandemi ini segera selesai agar normal semuanya. Ya, sangat sekali ada harapannya ya. Udah mudah cepat gini, rame kembali.